Intro Selamat pagi, siang, sore dan malam Bersama saya berada Ini adalah kursus online yang saya buat Untuk melengkapi buku yang saya tulis Yaitu Hacking God, Design Your Own Life 5 prinsip dalam merancang kehidupan yang selalu anda inginkan Pertama-tama saya ucapkan selamat datang Di kursus online ini Kursus ini terdiri dari 5 tahap Yaitu ada 5 prinsip plus 1 Hukum yaitu hukum tarif menarik Di episode pertama ini Saya ingin membahas mengenai Law of Attraction Atau hukum tarif menarik Pendahuluan ya Ibaratnya kalau di buku saya itu adalah Pendahuluan Sebuah pendahuluan judulnya adalah Hukum tarif menarik Beberapa sebagian pembaca Mungkin sudah ada yang mengetahui Apa itu hukum tarif menarik Law of Attraction Jadi Hukum tarif menarik ini adalah Mengatakan bahwa Setiap peristiwa yang anda alami Dalam hidup Baik itu buruk Atau Baik Terjadi karena anda sendirilah yang menariknya ke dalam kehidupan anda Di dalam buku saya Saya bercerita mengenai masa lalu saya Di mana Saya berusaha untuk Berubah dari karyawan menjadi pengusaha Membuka warna saya sendiri Membuka warna makan saya sendiri Namun Karena saya tidak percaya Karena saya berpikir negatif terus Karena saya merasa Tidak yakin Saya merasa bahwa Usaha yang saya bangun ini Sepertinya tidak akan berkembang Walhasil You are what you think Anda adalah Anda adalah Apa yang anda pikirkan Dan yakini Anda percaya Akhirnya Bisnis saya tersebut memang Karya bubar Bangkut Sampai semua aset saya dijual Jadi Hukum tarik-menarik ini Saya pelajari Dari beberapa buku Beberapa Nara Sumba Beberapa buku Buku yang pertama itu Adalah The Secret Dari Roda Bani Nah buku tersebut Dijelaskan secara detail Apa itu hukum tarik-menarik Sebelum membaca buku tersebut Saya juga sudah kenal membaca Buku dari Joe Vitale Judulnya adalah The Attractor Factor Nah di buku tersebut Itu pertama kali saya Berkenalan dengan Hukum tarik-menarik Kemudian akhirnya Berjumpa dengan Buku kedua The Secret Dan akhirnya Berat-berat Seperti ini Nah Di buku saya ini Bab pendahuluan Mengenai hukum tarik-menarik Saya sedikit menjelaskan Mengenai Hukum dasar Hukum utama Yang perlukan Atau Perlu untuk dipahami Dan diketahui Sebelum kita mulai Masuk ke lima prinsip utama Nah jadi Di dalam Hukum tarik-menarik Kita Menarik Apapun yang kita pikirkan Dan yakini Ataupun Apapun yang kita minta Baik kepada Tuhan Ataupun Alam substand Jadi Hukum tarik-menarik Adalah sebuah hukum Yang sangat kuat Sebuah hukum Yang absolut Sifatnya Pasti Hampir sama Kekuatannya Dengan hukum gravitasi Hukum gravitasi Kita Ketahui Semua benda Mau itu halal Mau itu haram Dia pasti selama Hidup di dunia Pasti akan memiliki Hukum gravitasi Dia pasti tidak akan Melayang-melayang Terbang udara Dia pasti tidak memiliki Antigravitasi Itu Sama kuatnya Dengan hukum Tarik-menarik Disadari atau tidak Kita sadari Di bab Pendahuluan ini Dalam buku saya tersebut Saya sedikit membahas Mengenai Belief system Bagaimana Ternyata Kita adalah Apa yang Kita pikirkan Secara Terus-menerus Saya membaca Frasa tersebut Dari sebuah buku Yang sangat terkenal Yaitu Think and Grow Rich Buku Karangan Napoleon Hill Ini adalah Salah satu buku Wajib Yang Wajib baca Bagi orang-orang Yang ingin Mencapai Semua kesuksesan Di akhir Tahun 82 Dan 90-an Pikiran adalah Segalanya Pikiran Memiliki kekuatan Yang sangat luar biasa Terutama Jika dikombinasikan Dengan desain kehidupan yang jelas Atau purpose Tujuan hidup Nah Di dalam penarulan ini Di dalam Menarik ini Pada saat kita sudah mengetahui Tujuan hidup kita Maka kita akan mulai Menarik Sesuatu Baik itu keadaan Sumber daya Resource Dan lain-lain Kedalam Kehidupan kita sendiri Nah Dalam Buku yang saya tulis Ada sebuah Ketipan Yang tidak terkenal Yang dibuat Atau yang Dikenalkan oleh Bapak otomatif dunia Yaitu Henry Ford Henry Ford Mengatakan bahwa Jika kamu berpikir Kamu bisa Maka kamu benar Dan Jika kamu berpikir Kamu tidak bisa Maka kamu juga benar Jadi Apapun yang kita pilih Di dalam kehidupan Pastikan kita berpikir Bahwa kita bisa Karena Kalau kita berpikir bisa Maka Itu adalah sebuah kembangan Pada saat kita Tidak meyakini Merasa tidak bisa Maka Itu juga akan menjadi Sebuah kebenaran Jadi Hati-hati dengan pikiran kita You are what you do Anda adalah Apa yang Anda pikirkan Oke Kemudian Bagian pendahuluan tersebut Saya berbicara sedikit Mengenai Pikiran bawah sadar Atau alam bawah sadar Sebagian dari kita Mungkin sudah mengetahui Bahwa Komposisi Consciousness Atau kesadaran Kita sebagai manusia Itu terbagi dua Yang umum Yang generik Yaitu dibagi Menjadi dua Yaitu alam sadar Dan alam bawah sadar Alam sadar itu Ya Seperti saat kita saat ini Kita sedang Dalam kondisi sadar Kita bisa melihat Kita bisa mengenat Kita bisa mencium Menkilu udara Menperasakan Dan lain sebagainya Melalui Lima panca indera Itu adalah Kondisi sadar kita Sementara Alam bawah sadar kita Adalah Yang tidak mampu Kita kontrol Melalui kesadaran Contohnya apa? Contohnya Yaitu Saat kita bernafas Apakah kita mengontrol Jantung kita? Kondol Tidak Darah kita yang mengalir Apakah kita yang mengontrol Tidak Alam bawah sadar Kita yang mengontrol Semuanya Rambut yang tumbuh Sekian milimeter Setiap Berapa Waktu Apakah kita mengontrolnya? Tidak Kuku yang tumbuh Secara terus mengurus Apakah kita mengontrolnya? Tidak Semua diatur oleh Alam bawah sadar Jadi Perlu kita pahami bahwa Dari Dari Penelitian yang dilakukan Ternyata alam bawah sadar itu Memiliki porsi 88% Sementara alam sadar kita Hanya 12% saja Yang mengontrol Kesadaran kita Secara keseluruhan Sebagian orang mengatakan Bagaimana bisa? Mereka rata-rata mempercayai bahwa Kita ini dikontrol oleh Alam sadar Yang 12% Mereka tidak memperdulikan Yang 88% Karena Buat mereka 88% Itu alam bawah sadar Tidak bisa dikontrol Nah Hati-hati dengan Keyakinan ini Lalu kita ketahui bahwa Pikiran bawah sadar kita Alam bawah sadar kita ini Jauh lebih kuat Jauh lebih mengontrol kehidupan kita Dibandingkan dengan Pikiran sadar kita sendiri Pikiran sadar Itu adalah sesuatu yang berada Di level Subconscious Dimana Pikiran bawah sadar ini Menyimpan segala pengalaman hidup kita sebelumnya Pada Dari sejak kita lahir sampai hari ini Keyakinan-keyakinan kita Keyakinan kita Misalnya yang diajarkan dari kecil Misalnya pada saat waktu kecil Kita diajarkan oleh orang tua kita Maka pada saat kita dewasa Kita akan hidup dengan nilai-nilai Dan keyakinan tersebut Ingatan-ingatan memori kita Juga akan Terekam dari sejak ketiga Dan itu semua tersimpan Di alam bawah sadar kita Dan itu yang akan Menjadi paradigma Mindset Bagaimana kita memandang kehidupan Nah Pikiran bawah sadar kita Ternyata bersifat autopilot Sadari atau tidak disadari Contohnya pada saat kita Belajar membawa pendaraan Baik itu mobil atau pemotor Pada waktu kita Belajar mengendari mobil Saya ingat banget dulu Waktu ambil kursus mobil Boroborobinya sambil main handphone Itu yang ada fokus Tegang Bagaimana caranya Mengendarikan mobil Boroborobro Ada institut di sebelah Kita hanya bisa mengikuti Fokus ke Kaca spion Kanan, kiri Depan, belakang Nah Saat kita berlatih Terus menerus Sampai akhirnya menjadi Sebuah habit Sebuah kebiasaan Disitulah kita sudah Menginstall sebuah Sistem autopilot Di level bawah sadar Nah Pada saat kita sudah Menginstall program tersebut Program mengenungi Misalnya Kita sudah menginstallnya Di level bawah sadar Maka alam Program tersebut Akan disimpan di bawah sadar Jadi Saat kita mau mengendalai mobil Kita sudah tidak perlu lagi Mengandalkan Alam sadar kita Pancah indera kita Pancah indera kita Bisa dipakai untuk hal-hal yang lain Misalnya Chattingan Atau menerima telepon Atau Bertransaksi Perbankan Lalu di smartphone Sambil berkendara Kenapa bisa dilakukan Karena Program berkendara Sudah kita simpan Di alam bawah sadar Jadi alam sadar kita Bebas Nalaupun kita Nggak usah pergi lagi Pusing lagi Dikirin indahin gigi Dikirin hijab krel Dikirin gelok kanan kiri Melihat spiol Dan lain sebagainya Itu sudah otomatis Dikontrol oleh alam bawah sadar Itu adalah Salah satu contoh Pemrograman Autopilot Yang Sadar atau tidak sadar Kita lakukan Selama ini Ya Nah Jadi Pikiran sadar kita Bertanggung jawab penuh ya Terhadap kehidupan kita Bukan pikiran sadar Jadi Alam bawah sadar ini Sangat penting Untuk kita bisa Lebih Kenali Explore di dalam Bahkan kalau perlu Bisa kita kuasai Karena Apa? Karena kehidupan kita 88% Dipontrol oleh alam bawah sadar Itu penting bagi kita Untuk bisa Bagaimana Mengetahui Atau Menpelajari alam bawah sadar Serta mengkodamnya Lebih baik lagi Ya Nah Kemudian Di salah satu bab Di penahuluan Di situ saya Sedikit Membahas mengenai Bahwa Manusia itu ternyata Adalah pendamping Tentita bagi Co-creator To God Ya Jadi Di Al-Quran Kalau kita Kaitkan dengan Al-Quran menarik Al-Quran mengatakan Bahwa Siapa yang Yang merjakan kebaikan Bahkan sebesar Biji zarah Sekalipun Maka Niscaya Ia akan mengingat Balasannya Dari Surat Al-Quran Ya Tujuh Itu Seirama Dengan Apa yang dikatakan Dengan Hukum tarik menarik Jadi Hati-hati Kebaikan sekecil apapun Itu akan Kembali pada kita Seperti karma Kejelekan Sekecil apapun Juga akan kembali Sama Dengan Hukum tarik menarik Saat pikiran kita Jelek Maka itu Yang akan kebalik Saat pikiran kita Baik Maka itu Yang akan kebalik Dalam Kehidupan kita Ya Nah Mengenai Co-creator Mengenai pendamping Pencipta kehidupan Bagi Tuhan Ya Kita perlu Merungut kembali Mengenai Proses Pembentukan manusia Bagaimana Manusia terbentuk Atau lahir ke dunia Nah Di dalam Al-Quran Katakan bahwa Di Sulat As-Sol Ayat 72 Bahwa Maka apabila Telah Kesempurnakan Kesempurnakan Kejadian Yang ada Ketihukan Kepadanya Ruh Cinta aku Maka Hendaklah Kamu Tersungkur Dan bersujud Kepadanya Jadi Kita hidup Ke dunia ini Ternyata Karena Sebagian Ditiupkan Sesuatu Yang goyim Yang berupa Ruh Atau jiwa Yang ditiupkan Seperti udara Jadi Ruh ini Seperti udara Ruh tidak terlihat Udara juga Tidak terlihat Ruh ditiupkan Udara juga Ditiupkan Terus Kalau kita tidak punya Ruh kita mati Kalau kita tidak punya Udara Kita juga mati Jadi Perlu kita ketahui Konsep ini Bahwa Ruh ini Ditiupkan Pada saat Usia kita Empat bulan Di dalam kandungan Tuhan Memirikan Sebagian Intelijensinya Dia Sebagian Kekuatannya Dia Kedalam Diri kita Manusia Saat Udara Empat bulan Di dalam kandungan Jadi Ternyata Kita ini Memiliki Sebagian Sifat Tuhan Kalau Tuhan Itu Maha kaya Kita bisa Tengah raya Kalau Tuhan Bisa Menjadi Maha pencipta Kita bisa menjadi Pendamping Pencipta Co-creator Dari Tuhan Pernahkah kita Melihat Tuhan Menciptakan Apa Misalnya Glass Enfo Mobil Lentor Tidak pernah Seluruh hidupnya Tuhan Menciptakan Hal tersebut Akan tetapi Tuhan Mengiripkan Semua Resorsi Semua sumber Daya Yang dibutuhkan Bagi manusia Untuk Berpikir Untuk Bisa Menciptakan Sesuatu Apapun Itu yang Ditu Tuhan Mengirimkan Kayu Tuhan Mengirimkan Rogar Tuhan Mengirimkan Bahan-Bahan Kimia Tuhan Mengirimkan Fossil Fuel Minyak Bunyi Betubara Dan lain Sebagainya Itu apa Untuk Tuhan Minta Supaya Manusia Berpikir Untuk Menciptakan Sesuatu Kita memang Didesain Dirancang Menjadi Pencipta Pendamping Penciptaan Bagi Tuhan Kemudian Manusia Juga perlu Memahami Bahwa Untuk Bisa Menjadi Pendamping Pencipta Bagi Tuhan Konsepnya Itu Sederhana Pertama Konsep Pertama Segala Sesuatu Itu Dibuat Dua Kali Pertama Itu Di Pikiran Pencipta Yang Kedua Itu Adalah Di Realitas Atau Di Kenyataan Jadi Segala Sesuatu Menjadi Buku Yang Saya Tulis Making God Design Your Home Life Awalnya Saya hanya Bisa Bikir Saya Membuat Sebuah Buku Menulis Sebuah Buku Awalnya Saya Ambil Design Your Life Kemudian Saya Memikirkan Bagaimana Bentuk Covernya Isinya Bahkan Saya Menuliskan Apa saja Bab-bab Yang Ada Di Dalamnya Akhirnya Kemudian Mengambil Tindakan Hambil Action Akhirnya Saya Tuliskan Buku tersebut Akhirnya Buku tersebut Berada Di Tengah-tengah Babat Semua Hari ini Jadi Ada Sesuatu Yang Menarik Buku ini Ketengah-tengah Kehidupan Anda Anda Sedang Mencoba Merancak Kehidupan Anda Sendiri Jadi Segala Sesuatu Ini Buku ini Yang saya Buat Di Alam Fikiran Kemudian Terbentuk Termanifestasi Dalam Kenyataan Dalam Realiti Nah Next Adalah Konsep Selanjutnya Adalah Gimana Kita Bisa Setelah Kita Mengetahui Bahwa Kita Adalah Bagian Dari Tuhan Ternyata Tuhan Menghiropkan Ruh Ruh Itu Sesuatu Yang Gari Berarti Kita Ada Sesuatu Di Dalam Kita Yang Merupakan Bagian Dari Tuhan Nah Selama Ini Kita Mungkin Tidak Pernah Berbicara Berdoa Mungkin Ya Kita Meminta Tapi Apakah Pernah Kita Berbicara Tuhan Berlupa Ruh Yang Berlupa Sesuatu Yang Tidak Terlihat Pernah Kita Bersyukur Pada Udara Yang Bidup Selama Biasanya Kita Kecil Udara Ini Tidak Ada Di Alam Semesta Di Dunia Ini Dan Udara Ini Usianya Dari 200-200 jutaan Tau Dan Udara Yang Sama Yang Diburuh Menemang Yang Kita Tidak Tidak Kita Terima Berterima Terima Tidak Lalu Udara Yang Udara Itu Ada Sesuatu Yang Diminuskan Tidak Hapir Sama Dengan Selama Saya Terima Terima Sih Karena Tuhan Sudah Menyugang Penyukahan Biasanya Biasanya Saat Kita Masuk Kondisi Ning Diam Biasanya Soal Perhaju Meditasi Dan Sebagainya Kita Tiba Tiba Saja Banyak Hancis Inspirasi Ide Yang Tiba Tiba Masuk Tiba Tiba Datang Dan Itu Adalah Cara Tuhan Untuk Berbicara Kepada Kita Dalam Kondisi Ning Yang Tuhan Akan Bicara Lihatlah Bagaimana Pohon Pohon Tunggu Apakah Mereka Tunggu Dengan Penuh Dengan Suara Semuanya Tunggu Ini Lihatlah Bagaimana Alam Semesta Berputar Bagaimana Dunia Berputar Apakah Dia Bersuara Ini Apakah Bersuara Tidak Ini Apakah Bulan Tidak Ini Sekilai Sesuatu Di alam Semesta Ini Ini Mungkin Kalau Kita Keluar Angkasa Saya Belum Keluar Angkasa Tapi Saya Yakin Keluar Angkasa Semua Itu Lebih 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 Di dunia Bertas Tuhan Menghack Tuhan Tapi Yang Kita Lakukan Bukan Menghack Tuhan Tapi Menghack Dari Kita Sendiri Karena Cuma Itu Yang Kita Lakukan Salah Satu Cara Untuk Bertas Tuhan Melatas Diri Sendiri Untuk Proses Manifestasi Dan Dari Pikiran Menunjuk Kenyataan Yaitu Salah Satunya Bersyukur Gratitude Bersyukur Di depan Bersyukur Terhadap Semua Hal Yang Anda Miliki Terhadap Udah Terhadap Air Terhadap Hal 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 Misalnya Anda Ingin Mendapatkan Sesuatu Anda Ingin Sebuah Mobil Apa Anda Lakukan Tentukan Tipenya Jenisnya Warnanya Interior Merak Dan Sebagainya Kemudian Anda Merasa Baik Merasa Senar Kemudian Anda Bersyukur Bada Tuhan Terima kasih Ya Tuhan Kau telah Menunjukkan Tujuan saya Untuk Berjain Mobil B2X Barak X Wana X Dan Interior IBC Saya Sangat Senang Terima 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 Infinitive Intelligence Tuhan Yang Alam Puasa Yang Alam Sedal Berada Di level Subconscious Di bawah Di level Alam Sadar Bukan di alam Sadar Ini perlu Kita mengalami hal tersebut Kalau kita ingin Meretas diri kita sendiri Maka kita perlu Meretas Atau menghack Alam Alam Sadar Kita Ya Nah Pada saat Kita Sudah Mengalami Prinsip Tersebut Bahwa Ada sebuah Hukum Yang Amat Luar Biasa Kuat Yang selalu Kerja Sama seperti Hukum Tarik Menarik Maka Kita Kerja Merancang kehidupan kita Dengan Mengenai Hukum tersebut Yaitu Hukum Tarik Menarik Hukum Ingatlah Bahwa Tuhan Dan alam Semesta Ini Akan Selalu Merespon Akan Selalu Menjawab Dan Itu Memang Dikatakan Oleh Al-Turan Bahwa Berdo'alah Maku Akan Aku Kabulkan Dan Buat Tuhan Tidak Ada yang Tidak Mungkin Dia Yang Makan Segur Jadi Apapun Yang Kita Inginkan Jangan Pernah Membatasi Jangan Pernah Melimitasi Usahkan Hukum Tarik Tarik Secara Efektif Secara Efisien Untuk Men-design Kehidupan Kita Sekali Lagi Apapun Yang Ada Di Dalam Kehidupan Anda Dalam Perancang Kehidupan Jangan Membatasi Pilihan Dan Saya Tahu Masing-masing Manusia Punya Definisi Kesuksesan Kebahagiaan Mereka Sendiri Individu Dia Mungkin Merasa Sukses Merasa Bahagia Kalau Sudah Mencapai Level Sementara Untuk Individu Yang Lain Mungkin Level Kesuksesan Level Kebahagiaannya Lebih Daripada Individu Jadi Manusia Itu Manusia Unik Sesuatu Yang Unik Makhluk Yang Unik Oleh Karena Itu Tujuan Hidup Kita Rancangan Hidup Kita Pun Tidak Boleh Sama Dengan Yang Lain Dan Saya Yakin Tidak Ada Satupun Manusia Di Dunia Yang Punya Rancangan Kehidupan Yang Sama Bahkan Untuk Seorang Bayi Gembar Sekalipun Anda Lihat Nanti Pada Saat Dia Dewasa Dia Akan Berbeda Rancangan Kehidupan Padahal Dia Hanya Lain Beda Satu Detik Oke Mungkin Itu Saja Sekali Lagi Kumparik Menarik Ini Sangat Kuat Sangat Memperdayakan Hati Dengan Apa Yang Kita Bikinkan Karena Itulah Yang Mementuk Kita Di Level Realitas Kenyataan Jangan Membatasi Keperjayaan Anda Kepada Tuhan Kepada Allah Semesta Semuanya Mungkin Anda Adalah Pendamping Pencipta Bagi Tuhan Apapun Yang Anda Ingin Tuhan Pasti Anda Coba Untuk Wujudkan Sesuai Dengan Ayat Al-Quran Binsulat Yasin Ayat 82 Dia Mengatakan Jika Aku Menghendaki Cukup Aku Berkata Jadi Maka Terjadilah Semudah Itu Bagi Tuhan Untuk Mengwujudkan Sesuatu Jadi Harapan Saya Setelah Ini Setelah Kita Mengetahui Hukum Tarik Menarik Di Pendahuluan Buku Ini Kita Akan Mengetahui Kita Akan Mencoba Untuk Merancang Kehidupan Kita Dengan Memenangkan Dasar Hukum Tarik Menarik Yang Sesuai Dengan Al-Quran Yang Tadi Saya Jelaskan Mungkin Itu Yang Bisa Saya Jelaskan Di Bagian Pertama Kursus Online Ini Buku Tarik Menarik 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 Dirkata Saya Ucapkan Wassalamualaikum Wassalamualaikum Terima